Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian tentang berita bagus untuk kalian yang tertarik untuk membawa orang tua kalian ke Jerman Banyak sekali orang-orang yang mau membawa orang tuanya ke Jerman, tapi sayangnya mereka harus kecewa karena persyaratannya sangatlah susah Dan aku bisa bilang hampir mustahil untuk bisa melakukan ini Sekarang prosesnya dipermudah dan lebih jelas caranya dan untuk sedikit klarifikasi ini adalah peraturan baru yang pemerintah baru saja umumkan Jadi akan masih butuh beberapa waktu untuk diimplementasikan untuk sampai benar-benar kalian bisa membawa orang tua kalian ke Jerman Tapi paling nggak ini adalah ke progres atau kemajuan yang sudah bagus dari pemerintah Jerman Aku mau memberikan sedikit latar belakang tentang seperti apa sih situasi atau kemungkinan untuk sekarang membawa orang tua ke Jerman Dan ini sangatlah susah Sebenarnya itu pemerintah Jerman mereka tidak suka memisah keluarga Tapi biasanya apa yang pemerintah maksud dengan keluarga inti itu lebih ke partner Jadi kayak suami atau istri dan juga anak yang di bawah umur Kalau misalnya kalian ke website kedutaan Indonesia di Jerman Dan kalian mengecek bahwa sekarang itu memang sudah ada visa yang namanya visa kumpul keluarga Ini kalian pasti bisa lihat bahwa visa ini hanya untuk pasangan jadi suami atau istri dan juga untuk anak di bawah umur Jadi untuk orang-orang yang mau ke Jerman atau orang-orang yang sudah ada di Jerman dan mereka mau membawa orang tua mereka ke Jerman Sayangnya tidak ada jalur yang mudah karena sangatlah terbatas hal yang bisa dilakukan Walaupun sangat susah tapi masih ada kemungkinan kalau misalnya mau bawa orang tua kalian sekarang ke Jerman Bagaimana caranya adalah kalian harus bisa membuktikan dan meyakinkan pemerintah Jerman bahwa Ya ini adalah kayak hal yang sangat penting Ini adalah hal yang harus sangat terjadi Apa yang aku maksud adalah kalau misalnya kalian bisa membuktikan bahwa orang tua kalian itu kit Atau kayak membutuhkan bantuan medikal Dan tidak ada orang di Indonesia yang bisa merawat orang tua kalian Ini biasanya bisa jadi pertimbangan oleh pemerintah Jerman Atau kalau misalnya kalian membuktikan bahwa orang tua kalian butuh bantuan finansial dari kalian Dan juga tidak ada orang di Indonesia yang bisa kayak memberikan bantuan finansial tersebut Dimana ini berarti orang tua kalian harus hidup dengan kalian Harus tinggal dengan kalian Ini juga biasanya bisa memungkinkan untuk kalian membawa orang tua kalian ke Jerman pada saat ini Jadi memang sekarang masih bisa tapi sangatlah susah dan sangatlah kayak susah untuk dibuktikan Makanya kebanyakan orang mereka kayak menyerah aja karena sepertinya sangatlah mustahil Tapi sekarang ya pemerintah mengganti dan pemerintah memudahkan dan memberikan persyaratan sangat jelas Untuk orang-orang yang mau membawa orang tua mereka ke Jerman Kenapa sekarang ini dilakukan? Ini adalah kayak salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk membuat Jerman menjadi negara yang lebih ramah untuk warga negara asing Karena memang sekarang negara Jerman lagi kekurangan orang Sekarang langsung aja kita masuk ke persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh orang tua kalian Kalau misalnya mereka mau ke Jerman dan juga ikut dan tinggal dengan kalian Yang pertama orang tua kalian harus memiliki pasport mereka Tentunya pasportnya masih valid dan juga fotokopi pasportnya Yang kedua adalah formulir untuk visa ini Pas foto, surat motivasi atau sebuah kayak surat yang menjelaskan kenapa orang tua kalian mau ikut kalian ke Jerman Dokumen ini sangatlah penting dan harus bisa menjelaskan dengan jelas kayak ya alasannya Apa yang nanti orang tua kalian akan lakukan di Jerman Kenapa ini sangat penting dan lain-lain Orang tua kalian juga harus melampirkan surat undangan dari kalian Karena kalian adalah kayak ya pengundang orang tua kalian Jadi negara Jerman harus bisa yakin bahwa kalian bener-bener ya mengundang orang tua kalian Dan kalian akan kayak menerima dan juga menjaga orang tua kalian Kemudian setelah itu juga akta kelahiran Aufenthalstitel kalian atau ya kartu izin tinggal kalian di Jerman Meldebecanegung kalian untuk menunjukkan kalian tinggal di mana, alamatnya di mana, luas tempat tinggal kalian seberapa Asuransi kesehatan untuk orang tua kalian nanti begitu mereka tinggal di Jerman Dan juga sertifikat bahasa orang tua kalian dengan level minimum A1 Yang sudah aku bagi tadi adalah persyaratan-persyaratan yang orang tua kalian harus bisa penuhi Di satu sisi, karena bisa dibilang kalian adalah yang mengundang orang tua kalian Juga ada beberapa persyaratan yang kalian harus bisa penuhi Yang pertama yang kalian harus bisa penuhi tentunya adalah izin tinggal kalian Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian tinggal di Jerman secara legal Dan kalian juga memiliki visa jangka panjang Jadi ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang di Jerman dengan visa Schengen atau visa liburan Dan kemudian hal kedua yang kalian harus tunjukkan adalah situasi finansial kalian Ini adalah salah satu hal yang paling penting bagaimana cara menunjukkannya bisa berbagai hal tergantung situasi kalian Contohnya kalau kalian adalah pekerja employee full time di Jerman Kalian bisa menunjukkan slip gaji kalian di beberapa bulan belakangan ini Kalian juga bisa menunjukkan bank account kalian Kalau misalnya kalian memiliki bisnis di Jerman, kalian bisa tunjukkan situasi finansial bisnis kalian Dan kalau misalnya kalian menunjukkan bank account kalian Ini tidak hanya saja cukup untuk menunjukkan ada berapa uang kalian di account tersebut Tapi kalian juga harus menunjukkan secara general pengeluaran kalian setiap bulannya Ini dibutuhkan agar instansi yang mengecek Mereka tidak hanya bisa melihat berapa uang yang kalian miliki Tapi juga berapa pengeluaran setiap bulannya Supaya mereka bisa ngejudge atau mereka bisa menilai apakah situasi finansial kalian sehat Atau bisa mengcover ketika orang tua kalian datang dan tinggal bersama kalian di Jerman Tentunya kemudian juga kantor imigrasi akan melihat apakah kalian memiliki dependent lain selain orang tua kalian Kalian memiliki anak, ini berarti anak kalian itu dependent atau tergantung dengan kalian Ini berarti kalian tidak hanya saja bertanggung jawab untuk orang tua kalian Tapi juga akan bertanggung jawab untuk anak kalian Ini juga akan menjadi perhitungan untuk mereka Atau kemudian kebetulan kalau misalnya kalian juga memiliki au pair di tempat kalian Au pair juga tergantung kepada kalian Jadi ini juga bisa jadi hitungan Sayangnya untuk sekarang belum ada nominal spesifik yang dijelaskan Berapa sih gaji yang kalian harus miliki Atau berapa sih uang yang kalian harus miliki di bank account kalian Tapi di Jerman itu biasanya rata-rata seseorang butuh sekitar 900 euro per bulan untuk bisa hidup Jadi kalau misalnya kalian mau bisa dinilai sebagai seseorang yang finansialnya cukup untuk mengcover orang tua kalian Ini berarti kalian harus memiliki kayak uang ekstra sekitar 900 euro per bulannya Untuk bertanggung jawab atas orang lain Kemudian kalian juga harus memberikan statement atau pernyataan Bahwa kalian akan bertanggung jawab atas orang tua kalian Asuransi kesehatan kalian juga kalian harus tunjukkan Bukti tempat tinggal kalian dan untuk bukti tempat tinggal Apa yang penting adalah ukuran tempat tinggalnya Untuk ukuran tempat tinggalnya ini perhitungannya adalah minimum 12 square meter untuk orang orang Umur kalian harus di atas 18 tahun Bagaimana proses dan biayanya Kalau orang tua kalian mau apply visa ini Lumayan straight forward Kalian hanya harus mengumpulkan semua dokumen dan persyaratan yang sudah aku sebutkan tadi Bikin dan ditemu di kedutaan Jerman di Indonesia Kemudian kirimkan semua dokumen-dokumennya Dan tunggu sampai akhirnya visa keluar Dan untuk biayanya ini adalah sekitar 75 euro Dengan estimasi pemerintah visa adalah 3 bulan Yang terakhir yang aku mau bahas ke kalian adalah Apa yang harus diperhatikan dari visa ini Tentunya kalau misalnya kalian sudah lama banget Pengen bawa orang tua kalian ke Jerman Ini adalah berita bagus Tapi aku mau sedikit memberikan hal-hal yang kalian harus perhatikan Sebelum kalian mengajak atau mengundang orang tua kalian secara permanen ke Jerman Yang pertama adalah untuk bahasanya Kalau orang tua kalian mau ke Jerman dengan visa ini Orang tua kalian harus belajar bahasa Jerman sampai level A1 Tidak semua orang tua mau melakukan ini Atau tidak semua orang tua bisa melakukan ini Jadi cobalah diskusi dengan orang tua kalian Apakah mereka benar-benar mau belajar bahasa Jerman dari 0 Untuk bisa kemudian pindah ke Jerman Hal berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah Untuk asuransi kesehatan orang tua kalian di Jerman Orang-orang yang mau tinggal di Jerman secara jangka panjang Mereka wajib memiliki asuransi kesehatan Dan asuransi kesehatan ini tidaklah murah Apalagi untuk orang yang sudah cukup dewasa Kalau misalnya orang tua kalian akan pindah ke Jerman Tinggal dengan kalian dan kalian akan meng-cover biaya asuransi kesehatannya Ya kalian harus perhitungkan apakah kalian bisa meng-cover biaya tersebut Karena biayanya tidaklah murah Dan kemudian yang harus dipikirkan juga Kayak akses kesehatan di sini Dokter-dokter di sini Semuanya kebanyakan dalam bahasa Jerman Dan sangatlah berbeda kayak model ke dokter di sini Dan juga dengan model ke dokter di Indonesia Sayangnya di Jerman kalau mau ke dokter tidak semudah itu Biasanya kalian akan harus ke house arts dulu Atau kayak ke dokter umum Baru dokter umum akan nyuruh kalian ke dokter spesialis Atau kadang kalau bikin termin untuk dokter itu butuh waktu sangat lama Jadi cobalah juga diskusikan dengan orang tua kalian apakah mereka siap untuk mengganti bagaimana sih sistem kesehatan bisa diakses di Jerman Dan yang terakhir tentunya apa yang kalian harus pikirkan Dan yang menurutku sangatlah penting adalah aktivitas atau apa yang nandil orang tua kalian akan lakukan di Jerman Apakah mereka akan bekerja di Jerman Kalau misalnya mereka tidak bekerja ya apa yang mereka akan lakukan Apakah mereka akan join grup Indonesia Atau join grup mungkin hobi spesifik yang mereka tertarik Ini sangatlah penting karena menurutku Pindah ke Jerman seperti aku bilang ada keputusan yang sangat besar Orang tua kalian harus memiliki rencana Apa yang nanti mereka akan lakukan Supaya mereka tidak bosen Dan juga tergantung di mana kalian akan tinggal Prospek untuk bisa melakukan macam-macam aktivitas berbeda Juga akan bisa sangat berbeda Contohnya kalau kalian tinggal di kota Kota besar, kota yang internasional Mungkin oke ya akan ada banyak aktivitas yang orang tua kalian bisa lakukan Tapi kalau misalnya kalian tinggal di desa Ini biasanya akan jauh lebih terbatas Jadi ya pikirkanlah, diskusikan dengan orang tua kalian Karena tentunya ini adalah keputusan hidup yang sangat besar Oke guys, jadi itu videoku hari ini Di mana aku memberikan kalian update tentang Bagaimana sekarang itu kemungkinan untuk membawa orang tua kalian ke Jerman Secara permainan makin terbuka dan juga makin jelas Aku harap informasi di video ini menarik dan juga membantu untuk kalian semua As always, jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya Bye 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 Bye